Al-Fatihah 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 Maka barang siapa Yang berdusta atas namaku Nama Nabi Muhammad S.A.W Dia pasti Masuk neraka Makanya Jawa sekalian Kalau kita bicara Masalah agama Kalau kita tidak tahu sumbernya Ini asalnya dari mana Jangan disandarkan Kepada Rasulullah S.A.W Kita bilang Nabi Muhammad S.A.W Bersabda Kalau sudah jelas Hadis riwayat siapa Ada di kitab mana Baru kita jelas Demikian Jadi kalau tidak jelas Masalahnya banyak Kalau saya mau Seperti Di dalam ilmu hadis Kita tidak boleh Meriwayatkan hadis yang doif Kecuali Lafaznya Ruwiya Diriwayatkan Tidak boleh langsung Kola Rasulullah S.A.W Diriwayatkan Atau Kita menjelaskan Meriwayatkan hadis yang doif tadi Kita jelaskan sanatnya Di dalam sanatnya Ada 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 Apa namanya Perawi Sifulan Lemah dalam hafalannya Itu dijelaskan Tidak apa-apa Ketika meriwayatkan hadis yang doif Kenapa? Karena hadis yang doif itu Ada indikator Itu Tidak bersambung kepada Rasulullah S.A.W Entah karena sanatnya terputus Atau salah seorang perawinya Hafalannya lemah Dan lain sebagainya Ada indikator itu Bukan dari Rasulullah S.A.W Kemudian hadis dari Anas bin Malik Kata Anas bin Malik ya Sesungguhnya Tidak ada yang menghalangiku Untuk Meriwayatkan hadis dari Nabi Sebanyak-banyaknya Tidak ada Kecuali gara-gara ada Hadis yang berkata Kata Nabi Barang siapa yang berdusta Atas namaku Dengan sengaja Maka Persiapkanlah tempatnya Di neraka Jadi Anas bin Malik Kan Meriwayatkan hadis itu Di bawah Abu Hurairah ya Perawi terbanyak itu Abu Hurairah Meriwayatkan hadis Lebih dari 5.000 hadis Kemudian nanti di bawahnya ada Abdullah Ibn Umar Ada Abu Said Al-Khudri Ada Abdullah Ibn Umar Abdullah Ibn Abbas Nah Anas bin Malik ini Kalau tidak salah Peringkat kelima Atau keempat Sahabat yang terbanyak Meriwayatkan hadis Kenapa Anas bin Malik Tidak Jadi peringkat Pertama Meriwayatkan hadis Padahal Anas bin Malik 10 tahun Menjadi pelayannya Rasulullah S.A.W. Sedangkan Abu Hurairah Bergaul dengan Rasulullah S.A.W. Itu hanya 4 tahun Abu Hurairah kan Masuk Islam Setelah peristiwa Perang Khaybar Perang Khaybar itu berapa 6 Hijriah Di bulan Muharram Setelah perjanjian Hudaybiah Ya Itu Abu Hurairah dan Abu Musa Al-Asyari Itu dua sahabat Yang masuk Islamnya Belakangan Bermula zaman Dengan Rasulullah S.A.W. Hanya 4 tahun Dibandingkan sama Anas bin Malik Lebih lama mana Anas bin Malik 10 tahun Jadi pelayannya Rasul Tapi kok Anas bin Malik Lebih sedikit Merewatkan hadis Daripada Abu Hurairah Kenapa Ini Anas bin Malik Takut dengan hadis ini Khawatir Berdusta Atas Nabi Muhammad S.A.W. Lihat Sekelas sahabat Aja Hati-hatinya Begitu maksimal Apalagi Kita yang bukan Sahabat Hendaknya kita Lebih berhati-hati Lagi Jangan mudah Menyebarkan Berita Menyebarkan Berita yang Dusta Aja Itu dosa Karena Berkaitan dengan Kemaslahatan umum Apalagi Dustanya Atas nama Nabi Muhammad Lebih besar Lebih besar lagi Dosanya Karena berkaitan dengan Syariat Pertanggung jawabannya Sampai dihadapan Allah S.W.T Sekarang hadis dari Abu Hurairah Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Sama Sama alafatnya Sama Anas bin Malik Tadi Siapa yang Berdusta Atasku Secara Sengaja Dustanya Maka Persiapkanlah Tempatnya Di Neraka Naudzubillah Madalik Yang terakhir Hadis dari Al-Mughirah Dia berkata Sama'atun Nabiya S.A.W. Nih Kalau udah Sama'atuh Ya Itu berarti Dia langsung Dengar dari Rasul Tapi Kalau dari Anin Nabi Tadi kan Abu Hurairah Bilang apa Anin Nabi Kemudian Anas bin Malik Bilang Anan Nabiya Ya Kemudian Alib bin Nabi Talib Qolan Nabi Itu Masih Ada Kemungkinan Dia mendengar Dari sahabat Yang lain Paham maksudnya Cara meriwatkannya Dari Nabi Muhammad Bisa jadi Dia mendengarnya Dari sahabat Yang lain Cuma Dia sandarkan Langsung Dari Nabi Tapi Kalau udah Lafaznya Sami'atuh Sami'atuh Nabiya Sami'atuh Rasulullah Berarti Dia langsung Dengar dari Rasulullah Tanpa Orang lain Tanpa Perantara Nah ini Sanatnya Berarti Kuat Kalau sudah Sami'atuh Apa kata Nabi Muhammad Rasulullah Ya'kulu Beliau bersabda Inna kajiban Alaya Laysaka Kazibin Ala Ahadintuh Sesungguhnya Berdusta Atas Namaku Itu Tidak sama Dengan Berdusta Atas Nama Selain Rasulullah Berdusta Atas Nama Seseorang Nggak sama Siapa yang berdusta Atas Namaku Dengan Sengaja Maka Persiapkanlah Tempatnya Di neraka Nanti Mau dikasih contoh Nggak Pak Kalau dikasih contoh Bakal ribut Nggak Barang siapa yang Berbuat demikian Maka Pahalanya Sekian Sekian Ingat Pak Memberi Pahala Itu Hak Priogratif Allah Nggak bisa Sembarangan Kita dikasih Wirid Sama seseorang Amalkan Kalau kamu Amalkan Begini Akan mendapat Begini Begini Hati-hati Pak Dilihat Betul nggak Itu dari Rasulullah S.A.W. Atau tidak Sepakat Pak Bahwa yang Menentukan Kadar Pahala Sekian Sekian Siapa Allah S.W.T Maka Nggak Sembarangan Orang Mengamalkan Ini Akan Begini Akan Begini Harus Ada Dasarnya Dari Al-Quran Atau Dari Hadis Rasulullah S.A.W. Saya Nggak Menyontohin Cari Sendiri Nanti Bapak Bapak Ketemu Apa Nggak Bapak Dijapri Ke Saya Bener Nggak Ini Saya Cek Di Kitabnya Baru Saya Jelasin Demikian Kemudian Bapak Selanjutnya Tadi Sekarang Masuk Ke Bapak Yang Pertama Yaitu Kitabul Iman Kalau Kemarin Saya Malam Rabu Ngisi Disini Hadisnya Saya Bawakan Dari Umar Bint Khotob Hadis Jibril Sekarang Sama Hadis Jibril Juga Tapi Redaksinya Dari Abu Huriro Hadis Dari Abu Huriro Berkata Suatu hari Nabi Muhammad Berkumpul Bersama Manusia Manusia Disini Berarti Siapa Para Sahabat Orang Orang Yang Hidup Sejaman Sama Rasulullah Sallam Mereka Beriman Itu Disebut Sahabat Bertemu Dengan Rasulullah Sallam Dan Hidup Di Atas Iman Mati Di Atas Iman Itu Namanya Sahabat Fatah Jibril Nabi Lagi Kumpul Sama Sahabat Yang Lain Tiba Tiba Malika Jibril Datang Kemudian Malika Jibril Bertanya Kepada Rasulullah Sallam Mal Iman Iman Itu Apa Kata Rasulullah Sallam Al Imanu Antu Mina Billahi Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wabil Iman 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 Beda Redaksi Kalau Umar Antu Mina Billahi Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wa Rasulihi Wal Yom Akhir Wal Qadari Khairihi Was Sherrihi Ya Ini Ini Ada Perbedaan Iman Iman Itu Adalah Engkau Beriman Kepada Allah Malaikat Malaikat Allah Kitab Kitab Allah Engkau Beriman Akan Berjumpa Dengan Allah Ini Perbedaan Redaksi Sama Umar Kemudian Engkau Beriman Kepada Rasul Rasul Allah Dan Engkau Beriman Kepada Hari Berbangkit Waktu Min Adanya Kehidupan Setelah Kematian Kemudian Malaikat Jibril Bertanya Mal Islam Apa Itu Islam Kata Rasul Rasul Al-Islam Ada Perbedaan Pak Kalau Yang Redaksi Umar Gimana Kalau Ini Tidak Ada Hajinya Kata Rasul Allah Islam Itu Engkau Menyembah Allah Saja Tidak Menyekutkan Allah Tidak Beribadah Kepada Salah Allah Kemudian Engkau Mendirikan Salat Engkau Menunaikan Zakat Yang Fardu Ya Yang Kemudian Apa Puasa Ramadan Artinya Gini Pak Kalau Kita Lebih Lanjut Belajar Hadisnya Ternyata Metode Periwayatan Hadis itu Ada Dua Ada Yang Meriwayatkan Secara Makna Artinya Lafaznya Hurufnya Tidak Plek Apa Yang Nabi Ucapkan Dari Lesanya Termasuk Metodenya Abu Hurairah Ini Meriwayatkan Secara Makna Ada Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Dari Rasul Itu Metodenya Copas Plek Seperti Rasul Huruf Per Huruf Itu Tidak Boleh Kurang Tidak Boleh Lebih Metodenya Siapa Ini Abdullah Ibn Umar Makanya Abdullah Ibn Umar Itu Dipuji Oleh Aisyah R. Kata Aisyah Orang Yang Paling Mencocok Rasul Yang Paling Mengikuti Sunnah Rasul Siapa Abdullah Ibn Umar Nabi Itu Kalau Jalan Di Madinah Kan Dulu Masih Pasir Banyak Itu Kan Kalau Jalan Di Pasir Ada Bekasnya Jejak Ada Kan Itu Umar Di Belakang Rasul Injek Jejak Bekas Jalannya Rasul Saking Abdullah Ibn Umar Itu Mencocok Kehidupannya Rasul Allah Suatu ketika Rasul Allah Pernah Keliling Kota Ya Itu Diikutin Sama Umar Nabi Kemana Ikut Nabi Sehingga Dimana Umar Abdullah Ibn Umar Sehingga Padahal Itu Agama Bukan Bukan Dalam Masalah Perkara Duniawi Aja Abdullah Ibn Umar Berusaha Mencocoki Rasul Allah Apalagi Masalah Agama Kita Lanjutin Pak Jadi Nanti Kita Akan Menemukan Direwatkan Sahabat Begini Sama Sahabat Yang Lain Beda Redaksi Tapi Maknanya Enggak Berbeda Itu Nanti Biasa Di Dalam Hadis Kemudian Malika Jibri Bertanya Lagi Tentang Ihsan Mal Ihsan Kata Rasul Al-Isan Anta Budallaha Ka'annaka Tarah Fa'illam Takunt Tarah Fa'innahu Yarah Islam Itu Adalah Engkau Beribadah Kepada Allah Seakan-akan Engkau Melihat Allah Bisa Engkau Bisa Pak Seperti Contoh Rasul Allah Bersabda Apabila Seorang Seorang Hembah Solat Maka Alhamdulillah Kata Nabi Apabila Seorang Hembah Solat Maka Allah Ada Di hadapan Orang Yang Solat Ini Kita Lagi Bicara Sifatnya Siapa Allah Kalau Kita Sedang Bicara Tentang Allah Maka Ingat Pak Prinsipnya Allah Itu Tidak Sama Dengan Makhluknya Tidak Ada Satu Makhluk Pun Yang Serupa Dengan Allah Maka Tidak Bisa Kita Membayangkan Bagaimana Allah Itu Ada Di hadapan Orang Solat Cukup Imani Di dalam Hadis Rasulullah Bersabda Allah Ada Di hadapan Orang Yang Sedang Solat Tapi Di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar Allah Berfirman Pada hari Kiamat Bumi Itu Allah Genggam Berarti Allah Besar Enggak Besar Dan Langit Pada hari Kiamat Nanti Allah Gulung Pak Pada hari Kiamat Nanti Allah Gulung Dengan Tangan Kanan Allah Yang Bilang Siapa Allah Maka Ketika Kita Menerima Informasi Dari Allah Yang Bercerita Tentang Sifat Allah Cukup Imani Jangan Dibayangkan Kalau Dibayangkan Gak Bakal Nyampe Akal Kita Ini Terbatas Kita Kita Tidak 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 Bisa Meng Imajinasikan Atau Membayangkan Kecuali Apa Yang Pernah Kita Lihat Pernah Kita Dengar Atau Pernah Kita Rasakan Pernah Kita Sentuh Kalau Tidak Bumi Itu Kecil Matahari Kecil Langit Kecil Semua Di alam Semesta Itu Ini Kecil Yang Besar Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Gak Kayak Kita Bisa Udah Cukup Imani Sehingga Ketika Kita Salat Betul Betul Kita Khusu Kita Merasa Diperhatikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Ada Larangan Salat Di Depan Larangan Lewat Di Depan Orang Salat Insya Allah Disini Udah Belajar Pikinya Tentang Sutroh Untuk Orang Yang Salat Diantaranya Itu Demikian Kalau Kita Gak Bisa Punya Perasaan Kita Beribadah Seakan Akan Melihat Allah Maka Minimal Kita Beribadah Kita Merasa Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Adalah Pintu Segala Keikhlasan Ketika Seorang Hamba Dia Beribadah Yang Dia Cari Hanya Saya Dilihat Allah Titik Cukup Pak Jangan Mau Ketika Kita Ibadah Itu Dilihat Sama Orang Habis Pahala Kita Di Sisi Allah Berangkat Umrah Selfie Haji Foto Background 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 Di Belakang Kaabah Lagi Sya'i Video Masya'Allah Kita Nggak Nuduh Mereka Ria Kita Lagi Bicara Pribadi Kita Masing-masing Karena Hati Ini Lemah Bisa Jadi Pak Ketika Haji Ketika Umrah Ikhlas Pak Bisa Jadi Ikhlas Tapi Pas Balik Kemudian Dipuji Sama Orang Masya'Allah Khucu Ya Lagi Haji Lagi Tawaf Hati Kita Senang Goyah Nggak Pak Ini Niatnya Pak Goyah Pak Bisa Jadi Ketika Ibadah Ikhlas Tapi Karena Setelahnya Itu Ada Manusia Akhirnya Tercampuri Naud Bila Muzalik Maka Biasakan Kalau Udah Kaitannya Ibadah Antara Kita Dengan Allah Cukup Saya Cukup Dilihat Allah Karena Ibadah Itu Urusan Saya Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Udah Jangan Kita Ibadah Tujuannya Untuk Dilihat Manusia Kemudian Berikutnya Malaika Jibli Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Mata Sa'ah Kapan Hari Kiamat Terjadi Jawab Nabi Apa Nyebutin Tahun Sekian Tahun 2022 Kiamat Kayak Gitu Nyebutin Tahun 2018 Kiamat Dajjal Keluar Enggak Apa Kata Rasulullah Yang Ditanya Tidak Lebih Tahu Daripada Yang Bertanya Maksudnya Apa Nabi Muhammad S.A.W. Sayyidul Mursalin Penghulu Seluruh Rasul Seluruh Nabi Tidak Tahu Kapan Hari Kiamat Malaikat Jibril Sayyidul Malaikah Pemimpin Para Malaikat Malaikat Jibril Tidak Tahu Kapan Hari Kiamat Lihat Pemimpin Para Nabi Dan Rasul Pemimpin Para Malaikat Tidak Tahu Kapan Hari Kiamat Apalagi Kroco Krocon Yang Di bawahnya Nabi Gitu Maksudnya Ustad Ustad Da'idai Enggak Mungkin Nabi Aja Enggak Tahu Kapan Hari Kiamat Tapi Kata Rasulullah S.A.W. Saya Akan Mengabarkan Tanda Tandanya Yang Kalau Kejadian Ini Terjadi Berarti Kiamat Sebentar Lagi Gitu Ya Nabi Hanya Mengabarkan Tanda Tandanya Tanda Tanda Hari Kiamat Banyak Pak Munculnya Dajjal Imam Mahdi Turunnya Nabi Isa Apa Lagi Pak Ya Jut Makjud Itu Seru Pak Kalau Kita Cerita Masalah Itu Dari Apa Munculnya Dajjal Sampai Menjelang Hari Seru Banget Saya Baca Hadis Saja Melong Pak Di Antaranya Saya Kabarin Diantaranya Ketika Ya Jut Majud Musnah Allah Bersihkan Dari Menghancurkan Salib Membunuh Babi Menghapuskan Pajak Nabi Isa Turun Misinya Luar biasa Bahagia Enggak Kalau Enggak Pajak Tapi Nanti Zaman Imam Mahdi Zaman Nabi Isa Enggak Ada Pajak Insya Allah Itu Keadilan Memenuhi Muka Bumi Ini Allah Turunkan Berkah Dari Langit Allah Keluarkan Berkah Dari Bumi Saking Berkah Kehidupan Di Dunia Pak Serigala Main Bareng Sama Domba Harimau Main Bareng Sama Sapi Anak Anak Kecil Mainan Uler Tidak Berbahaya Subhanallah Bahkan Nanti Kita Kesulitan Menyari Orang Yang Mau Menerima Sedekah Dari Kita Saking Semuanya Makmur Kairaya Luar biasa Menjelang Hari Kiamat Nanti Tidak Ada Orang Miskin Kenapa Pak Dipimpin Oleh Pemimpin Yang Bertapua Yang Takut Kepada Allah S.W.T Luar biasa Tapi Itu Nanti Menjelang Hari Kiamat Luar biasa Semuanya Padahal Orang Kairaya Termasuk Pemerintah Kaya Juga Makanya Tidak Butuh Pajak Luar biasa Nah Ini Nabi Nabi Ngabarkan Disini Bukan Yang Itu Kata Nabi Tanda Tanda Hari Kiamat Nanti Apabila Seorang Budak Perempuan Melahirkan Majikannya Bismillah Alhamdulillah Loh Gimana Ceritanya Budak Kok Anaknya Merdeka Nah Kita Terangkan Sedikit Aja Bahwa Di dalam Syarat Islam Itu Ada Fiqih Perbudakan Ya Kenapa Pak Di buku Fiqih Perbudakan Itu Masih Dibahas Masih Dicantumkan Padahal Zaman Sekarang Sudah Tidak Ada Perbudakan Perbudakan Yang Real Bukan Secara Ma'nawi Kalau secara Ma'nawi Kita Diperbudak Sama Duniawi Itu Ma'nawi Ini yang Secara Real Ada Ada Tidak Pak Sekarang Perbudakan Nah Bapak Kalau Ke pasar Ada Yang Jual Manusia Pak Tidak 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 Kenapa Di buku Fiqih Masih Ada Dicantumkan Itu Menandakan Bahwa Nanti Di akhir Zaman Sebelum Hari Kiamat Akan Ada Lagi Perbudakan Kapan Itu Terjadi Ketika Pemperangan Dimana Mana Pemperangan Antara Kaum Muslimin Lawan Kafirin Itu Nanti Nggak Bisa Dipungkiri Pak Kalau Yang Berperang Itu Orang Orang Islam Melawan Orang Orang Selain Islam Itu Perbudakan Pasti Terjadi Kalau Kau Muslimin Yang Kalah Kau Muslimin Yang Diperbudak Oleh Orang Kafir Begitu Juga Sebaliknya Justru Kalau Kita Belajar Fikih Perbudakan Kita Akan Menemukan Indahnya Islam Bagaimana Islam Itu Menghormati Budak Pak Nggak Boleh Dipukul Nggak Boleh Dicela Budak Beda Dengan Perbudakan Yang Ada Di Negara Negara Selain Islam Oh Na'udzubillah Pak Betul Budak Manusia Seperti Bukan Manusia Diperlakukan Oleh Orang Kafir Tapi Kalau Kita Belajar Fikir Perbudakan Di Dalam Fikir Budak Itu Bagaimana Kita Memperlakukan Mereka Seperti Manusia Bahkan Di Zaman Nabi Di Budak Budak Yang Hafal Quran Yang Majikannya Belajar Quran Kepada Budak Sampai Budak 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 Sampai Diangkat Menjadi Anak Ingat Nggak Pak Zaid Bin Harisah Siapa Itu Budak Budak Khadijah Dihadiahkan Ke Rasul Bagaimana Rasul Bergaul Dengan Zaid Bin Harisah Ini Begitu Sayangnya Sama Zaid Bin Harisah Sampai Zaid Bin Harisah Diangkat Menjadi Seorang Anak Anak Angkatnya Rasul Sampai Harisah Nyariin Zaid Pak Zaid Ini kan Anak Harisah Kan Ketemu Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak Maksa Silahkan Zaid Mau pilih Bapak Kandungnya Harisah Atau Milih Rasulullah Sallallahu Sallam Mana yang Dipilih Pak Rasulullah Sallallahu Sallam Bapak Kandungnya Sendiri Dateng Pak Mau Ngambil Anak Ini Anak Ini Milih Siapa Pak Rasulullah Sallallahu Sallam Berarti Begitu Di dalam Islam Mengajarkan Muamalah Sama Budak Saja Begitu Mulia Menghargai Kemanusiaan Tidak Sebagaimana Yang Dikabarkan Oleh Media Media Kafir Yang Selalu Memojokan Kau Muslimin Nah Ini Kita Kembali Ke Mater Ini Kata Rasul Tanda Tanda Hari Kement Apa Pak Budak Perempuan Melahirkan Tuannya Majikannya Maksudnya Apa Artinya Kalau Nanti Terjadi Perbudakan Lagi Majikan Itu Boleh Menggauli Budak Yang Perempuan Tidak Sebaliknya Kalau Budak Wanita Kalau Majikannya Wanita Punya Budak Laki-laki Boleh Enggak Berhubungan Enggak Boleh Tapi Kalau Majikannya Laki-laki Budak Perempuan Boleh Digauli Pak Kalau Hamil Budak Ini Punya Anak Kan Lahir Anak Itu Nasabnya Kemana Pak Ke Ibu Atau Ke Bapak Berarti Anak Yang Dilahirkan Budak Atau Merdeka Merdeka Itu Secara Fikihnya Secara Syarah Saya Baca Disaranya Kemarin Saya Baca Maksudnya Begini Saking Terjadinya Peperangan Dimana Mana Kemudian Terjadi Perbudakan Dimana Mana Sampai Seorang Anak Ini Dia Beli Budak Di Pasar Ternyata Ternyata Yang Dia Beli Adalah Ibunya Sendiri Paham Enggak Pak Terjadi Perbudakan Dimana Itu Perjalanan Rumit Eh Ada Seseorang Ke Pasar Orang Ini Merdeka Laki Beli Budak Di Pasar Perempuan Gak Tahunya Yang Dia Beli Siapa Ibunya Sendiri Itu Dijelaskan Para Ulama Luar Biasa Nanti Kejadian Menjelang Hari Kiamat Sampai Serumit Itu Ini Yang Kedua Kata Rasulullah Sallam Nanti Sebelum Hari Kiamat Akan Terjadi Penggembala Unta Yang Hitam Ya Orang Miskin Pak Biasanya Penggembala Orang Miskin Biasanya Gak Semuanya Nah Itu Nanti Di Akhir Zaman Akan Meninggikan Bangunan Berlomba Lomba Meninggikan Bangunan Beda Beda Kalau yang Direwatkan Umar Penggembala Kambing Kalau yang Direwatkan Abu Rera Penggembala Unta Ria Asya'i Kalau di Umar Kalau disini Ru'atul Ibil Penggembala Unta Terjadi Enggak Pak Terjadi Saya baca Syarah Ternyata Maksudnya Adalah Manusia Di akhir Zaman Berlomba Lomba Meninggikan Bangunan Ada Istilahnya Gedung Pencakar Langit Sekarang Sudah Ada Gedung Yang Nembus Awan Ada Pak Sudah Ada Kalau kita Di atas Gedung Buka Jendela Itu Awan Sudah Ada Berarti Yang disabdakan Rasul Sudah Terjadi Belum Sudah Terjadi Artinya Pak Kalau Zaman Sekarang Sudah Ada Orang Yang Berlomba Lomba Bermegah Megahan Meninggikan Bangunan Kemudian Di dalam Merewet Yang Lain Bangun Masjid Megah Megah Ada Gak Pak Banyak Berarti Kita Harus Hati Hati Tidak Menutup Kemungkinan Entah Kita Atau Anak Kita Itu Ada Masanya Akan Bertemu Dengan Dajjal Mungkin Gak Pak Mungkin Sekali 20 30 Tahun Lagi Gak Tahu Saya Tidak Memastikan Nabi Nabi Tahu Tapi Kalau Belajar Dari Tanda Nabi Menjelang Hari Kiamat Nanti Orang Orang Berbangga Bangga Berlomba Meninggikan Bangunan Kemudian Membangun Masjid Megah Udah Terjadi Pak Makanya Nabi Mewanti Wanti Padahal Dajjal Masih Lama Nabi Mewasiatkan Kepada Para Sahabat Apabila Kalian Mendengar Berita Tentang Dajjal Lari Jauh Meskipun Terpaksa Tinggal Di Gunung Pak Terpaksa Makan Akar Sampai Gak Ada Makan Kenapa Jangan Jangan Sampai Salah Seorang Di Antara Kalian Merasa Berilmu Merasa Hebat Soalnya Mampu Menghadapi Dajjal Pas Datang Ketemu Malah Jadi Pengikutnya Ini yang Diingetin Siapa Pak Sahabat Padahal Sahabat Gak Ketemu Dajjal Walaupun Ada Sih Satu Orang Yang Ketemu Dajjal Ada Sahabat Yang Ketemu Dajjal Ada Inget Gak Siapa Namanya Tamim Ad Dari Tapi Ketemu Dajjal Masih Diiket Di Suatu Pulau Dajjal Cerita Lagi Panjang Sampai Azan Lagi Tamim Ad Dari Itu Ketemu Dajjal Itu Dulu Ketika Dia Masih Nasoro Masih Jadi Orang Kristen Berlabuh Sama 30 Awak Kapalnya Terdampar Di Suatu Pulau Yang Asing Beliau Ketemu Cerita Ini Diceritakan Sama Rasul Disebutkan Ciri-cerinya Sama Rasul Di Iakan Bahwa Yang Ditemuin Tamim Adalah Dajjal Tapi Masih Diket Pak Berarti Dajjal Sudah Ada Sudah Ada Ya Nanti Muncul Makanya Lafaznya Dajjal Itu Muncul Tapi Kalau Nabi Isa Lafaznya Turun Beda Pak Demikian Jadi Dajjal Sudah Ada Makanya Nabi Mengajarkan Kepada Kita Supaya Kita Terhindar Dari Fitnah Dajjal Ngapain Pak Hafal Surah Al-Kahfi Sepuluh Ayat Terserah Mau Sepuluh Ayat Terakhir Boleh Sepuluh Ayat Pertama Boleh Waduh Kepanjangan Sepuluh Ayat Doa Doa Doanya Kapan Sebelum Salam Setelah Tashahud Kemudian Setelah itu Nabi Muhammad S.A.W. Menjelaskan Fih Khamsi Fih Khamsin La Ya'lamuhunna Illallah Ada lima perkara Ghaib Yang tidak ada Yang mengetahuinya Kecuali Allah S.A.W. Di surah apa Pak? Luqman Sebentar Saya buka dulu Surah Luqman Ayat 34 Surah Luqman itu Ada berapa Ayat Pak? 34 Berarti ayat Terakhir Pak Kata Allah S.A.W. Inna Allaha Indahu Ilmu Sa'ah Ilmu Tentang hari Kiamat Kapan Terjadinya Hanya ada Di sisi Allah Satu Pak Ya Dan Allah Yang menurunkan Hujan Turunnya Hujan Itu termasuk Ilmu Ghaib Pak Maka Bisa Dihitung Syirik Orang yang Meyakini Ada manusia Yang bisa Menahan Hujan Dalam kurung Pak Apa? Pawang hujan Hati-hati Pak Orang muslim Harus meyakini Tidak ada Yang mampu Menurunkan Hujan Tidak ada Yang mampu Menahan Hujan Kecuali Allah S.W.T Pegang itu Pak Jangan percaya Sama Pawang hujan Kenapa Pak? Kita belajar Tauhid Rububia Uluhia Asma Wasifat Tauhid Rububia itu apa? Mentauhidkan Allah Dalam Seluruh Perbuatan Perbuatan Allah Artinya Kita meyakini Hanya Allah Yang mampu Melakukan itu Hanya Allah Yang mampu Tau Kapan Terjadinya Hari Kiamat Hanya Allah Yang mampu Menurunkan Hujan Hanya Allah Yang mampu Menahan Hujan Ini Rububia Pak Kalau Rububianya Rusak Bagaimana Uluhianya Mau benar Sedangkan Orang Musyrik Di zaman Rasulullah S.W.T Dalam Masalah Rububia Mereka Bertauhid Tidak Pak? Bertauhid Kita Kalau Belajar Siroh Di sini Ada Pelajaran Siroh Sering Ketemu Abu Jahal Sumpah Demi Allah Warabbil Ka'bah Abu Lahab Abu Jahal Abu Suvin Sebelum Masuk Islam Orang Musyrik Tapi Sumpahnya Apa? Demi Allah Bahkan Orang Musyrik Di Kota Mekah Sudah Tahu Bulan-bulan Yang Haram Mereka Tidak Berani Menumpahkan Darah Mereka Tidak Berani Berbuat Zolim Kezoliman Di bulan-bulan Itu Kenapa? Ada Sisa-sisa Ajaran Nabi Ibrahim Yang Masih Diamalkan Oleh Penduduk Mekah Penduduk Arab Termasuk Mengagungkan Bulan-bulan Yang Haram Bahkan Mereka Juga Mengagungkan Masjidil Haram Walaupun Ada penyimpangan Penyimpangan Seperti Sudah Buat Berhala Tapi Demi Allah Mereka Tidak Berani Meruntuhkan Ka'bah Pada Usia Rasulullah Yang Ke Berapa? 35 Tahun Sebelum Diutus Menjadi Rasul Diutus Menjadi Rasul Usianya Berapa? 40 Kan? Usia 35 Tahun Itu Ada Peristiwa Besar Di Mekah Yaitu Renovasi Ka'bah Mereka Musyawarah Sepakat Kita Ngumpulin Dana Wajib Dana Yang Halal Lihat Orang Musyrik Tapi Ngerti Halal Haram Gak 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 Diterima Dana Yang Dari Hasil Prostitusi Hasil Riba Hasil Menipu Orang Penipuan Di Pasar Apa Namanya Dicicipin Yang Baik Kurmanya Pas Dileanin Yang Busuk Gak Terima Tuh Orang Musyrik Mau Renovasi Ka'bah Tapi Pilih Pilih Dananya Yang halal Sama Yang haram Luar Biasa Jadi Mereka Itu Sebenarnya Berbuat Syirik Tidak Murni Gak Kenal Allah Sama Sekali Enggak Mereka Tau Rububi Mereka Mengagungkan Majadil Haram Mereka Mengagungkan Bulan-bulan Haram Nah Yang diperangin Oleh Rasul Apa Uluhiyahnya Mereka Ibadah Gak Mau Langsung Kallah Mengadakan Perantara Perantara Bahasa Kitanya Apa Tawasul Atau Wasilah Tawasul Dengan Orang-orang Soleh Yang Sudah Meninggal Yang Rasul Perangi Adalah Ibadah Mereka Kepada Allah Yang Tidak Langsung Ke Allah Kalau Berdoa Pakai Wasilah Dulu Mana Dalilah Surah Az-Zumar Ayat 3 Kata Allah Orang Musyrik Bilang Kami Tidak Nyembah Mereka Lata Lata Zaman Nathubal Illa Li Korribuna Illallahi Zulfa Ini orang-orang Soleh ini Yang sudah Meninggal Yang Yang Dibikin Simbol Berhala Berhala Itu Hanya Wasilah Yang Mendekatkan Kami Kepada Allah Lihat Pak Jelas Enggak Ayatnya Jelas Itu Yang Diperangin Oleh Rasul Yang Mungkin Sebagian Orang Belum Paham Mereka Masih Bertawasul Lewat Doanya Orang Soleh Yang Sudah Meninggal Seru Bahasan Tentang Tawasul Dengan Doa Orang Soleh Yang Sudah Meninggal Yaitu Salah Satu Bentuk Kesirikan Adalah Bertawasul Dengan Doa Orang Soleh Yang Sudah Meninggal Itu Harus Digaris Bawai Kalau Tawasul Dengan Doa Orang Soleh Yang Masih Hidup Boleh Tidak Pak Boleh Ya Karena Waktu Insya Allah Nanti Subuh Kita Lanjutin Lagi Mudah-mudahan Allah Mudahkan Kita Lanjutin Lagi Matarinya Kita Tutup Dengan Doa Kabaratul Majlis Subhanak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh